Heho Pop Gengs! Sejak banyaknya paham di dunia ini yang berkembang dan menentang adanya monopoli dari satu keluarga, sudah banyak kerajaan yang menghilang dari dunia. Namun tentu saja tidak semuanya langsung sirna, karena masih banyak kerajaan yang berdiri kokoh. Dua di antaranya yang paling menonjol adalah kerajaan Inggris dan Arab Saudi. Bahkan putra mahkota dari dua kerajaan ini makin sering disorot. Inggris punya pangeran William, dan Arab Saudi punya pangeran Muhammad bin Salman. Sekarang, bagaimana kalau kita bahas berbagai hal dari keduanya? Kita mulai dari kenalan dulu dengan dua pangeran yang sedang kita bahas. Pangeran William baru-baru saja ditunjuk sebagai putra mahkota. Sesaat setelah ayahnya yaitu pangeran Charles dinobatkan sebagai raja Inggris yang baru dengan gelar Raja Charles III. Dari kehidupan pribadinya, pangeran yang satu ini memang punya hidup yang spesial. Dia lahir 21 Juni 1982 di London. Sebagai anak pertama dari Raja Charles dan juga mendiang putri Diana. Saat masih kanak-kanak, pangeran William dan adiknya pangeran Harry menghabiskan waktu mereka di atas Kensington. Pangeran William disekolahkan di sekolah independen yang tidak berhubungan dengan kerajaan. Hal ini sebenarnya sempat diprotes oleh pihak kerajaan. Tapi lalu gelombang protes tersebut dihentikan putri Diana, karena dia beralasan tidak ingin anaknya hidup terlalu bergantung pada kerajaan. Nah, setelah menyelesaikan sekolahnya dan perancak dewasa, pangeran William ini masuk ke militer pada tahun 2006. Di sini dia berhasil menduduki jabatan penting di tiga angkatan. Angkatan Darat, dia menjadi komandan pasukan. Di Angkatan Laut, dia berpangkat Subletnan. Dan di Angkatan Udara, dia memiliki pangkatan perwira udara. Pokoknya dia itu emang udah mencoba membuktikan kalau dirinya layak menjadi pewaris tahta. Nah, pada tahun 2010 kemarin, akhirnya pangeran ini menikahi kekasihnya, yaitu Kate Middleton. Dari pernikahan tersebut, dirinya sudah dianugerahi tiga anak, yaitu pangeran George, putri Charlotte, dan juga pangeran Louis. Sedangkan untuk pangeran Muhammad bin Salman al-Saud alias MBS, di mana pria yang satu ini lahir pada 31 Agustus 1985 dari Salman bin Abdul Aziz atau Raja Salman dan istri ketiganya Fahda binti Fala al-Hitline. Kelahiran MBS menjadikannya putra ketujuh Raja Salman dan anak kedelapan dari tiga belas anak yang diperolehnya dari tiga istri. Nah, meskipun menjadi putra ketujuh, MBS ini adalah anak yang paling menarik bagi Raja Salman. Sejak kecil, MBS memang terlihat sangat terobsesi menjadi pemimpin. Nah, beranjak dewasa, MBS masuk ke jurusan hukum di Universitas King Saud dan lulus di tahun 2007. Setahun setelahnya, pada 2008, dia menikah dengan perempuan bernama Sarah Binti Al-Masur al-Saud. Pernikahan ini cukup sering goyah karena dugaan KDRT yang dilakukan MBS. Ya, walaupun cuma berakhir sebagai rumor karena tidak pernah diusut. Di tahun 2009, MBS kemudian masuk politik untuk pertama kalinya sebagai penasehat Raja Salman yang kala itu menjadi wakil Perdana Menteri Saudi. Nah, di tahun 2015, karirnya kemudian melejit setelah kematian dari Raja Abdullah dan Raja Salman naik sebagai raja. Waktu tersebut, MBS langsung naik menjadi Menteri Pertahanan Saudi. Di tahun yang sama, MBS kemudian diangkat sebagai wakil putra mahkota mendampingi Muhammad Bin Nayef Al-Saud yang menjadi putra mahkota. Di tahun 2017, jengkeramannya pada kekuasaan makin masuk karena Nayef dipecat oleh Raja Salman dan MBS fix menjadi putra mahkota. Hal ini tentu saja menjadi sangat kontroversial karena pergantiannya cukup berpihak pada darah Raja Salman semata. Setelah diangkat sebagai putra mahkota, disinilah MBS memperlihatkan tarinya dengan mengisi beragam posisi sentral. Mulai dari wakil Perdana Menteri, Menteri Pertahanan, Ketua Dewan Urusan Ekonomi dan Pembangunan, serta Ketua Dewan Politik dan Keamanan. Dengan segala macam posisi ini, MBS bahkan diklaim mengendalikan pemerintahan sang ayah walaupun hanya putra mahkota. Bahkan beberapa kebijakan yang dikeluarkannya menuai kontroversi. Contohnya nih, membiarkan mereka yang bukan muhrim tinggal sekamar, membolehkan bikini di pantai, hingga membolehkan penjualan miras. Dari sini udah kelihatan dong, jauhnya perbedaan antara MBS dan Pangeran William untuk segi kekuasaan politik. Pangeran William hanyalah simbol di Inggris dan segala kebijakan ditentukan oleh Perdana Menteri. Sedangkan Pangeran MBS menjadi pelaksana tugas dalam mengeluarkan kebijakan dan bukan cuma simbol semata. Oh iya, jelas ini dipengaruhi oleh bentuk kedua kerajaan. Inggris berbentuk monarki konstitusional, di mana kekuasaan raja apalagi putra mahkota hanya sebatas seremonial dan simbolik. Sementara Arab Saudi berbentuk monarki absolut, di mana kekuasaan raja hampir tanpa batas. Walaupun cuma menjadi simbol kerajaan dan tidak terlibat langsung dalam pemerintahan, namun soal kekayaan, Pangeran William juga cukup mencengangkan. Saat ayahnya dinobatkan sebagai raja, Pangeran William langsung dapat warisan durian runtuh sebanyak 17 triliun rupiah. Warisan tadi adalah warisan kedua yang didapatkan Pangeran William. Saat kematian mendiang ibunya putri Diana, dia juga menerima 164 miliar rupiah sebagai warisan. Dengan naiknya Pangeran Charles ke tahta raja, maka nantinya nih, Pangeran William akan menjadi Duke of Cornwall. Jabatan ini memberi akses pada Pangeran William pada tanah seluas 526 km persegi, yang memiliki nilai 18,1 triliun rupiah. Dalam setahun, properti ini menghasilkan sekitar 347 miliar rupiah untuk Duke of Cornwall. Dengan segala kekayaannya ini, Pangeran William dikenal sebagai orang dermawan dengan segala jenis kegiatan amal yang pernah ia lakukan. Selain itu, uang tersebut juga digunakan untuk hidup mewah. Dalam beberapa kesempatan, Pangeran William tertangkap kamera menggunakan mobil mewah, seperti Audi RS e-tron GT. Selain itu, renovasi rumahnya juga mengambil biaya yang tidak sedikit, yang diberitakan mencapai 30 miliar rupiah. Sedangkan untuk MPS yang menjadi pemimpin bayangan di Kerajaan Arab Saudi, juga tidak kalah dalam soal kekayaan. Bahkan kekayaannya diklaim belasan kali daripada orang-orang Kerajaan Inggris. Lewat warisan dan pendapatan bisnisnya, total kekayaan dari MPS di sinyalir mencapai 2 miliar USD atau 30 triliun rupiah. Dengan kekayaan ini, MPS sering melakukan pembelian tidak masuk akal untuk menarik perhatian. Contohnya adalah sebuah rumah mewah di Perancis bernama Chateau Louis XIV. Rumah mewah ini memiliki luas 23 hektare dan dibeli dengan harga 300 juta USD atau 4,5 triliun rupiah. Selain itu, ada juga kapal pesiar bernama Seren yang jadi kapal pesiar terbesar ke-9 di dunia. Harganya mencapai 500 juta USD atau 7,5 triliun rupiah. Nah, ketertarikannya pada lukisan juga sama gilanya karena dia dirumorkan membeli lukisan termahal di dunia karya Leonardo da Vinci dengan harga 450 juta USD atau 6,8 triliun rupiah. Belum berakhir di situ nih, Pop Gengs. Hal paling mencengangkan yang dilakukan MPS dengan uangnya adalah membeli tim bola di Liga Inggris, yaitu Newcastle dengan harga 5,6 triliun rupiah. Nah, dengan dua poin pembahasan ini, terlihatkan kalau memang MPS sebagai putra mahkota dari kerajaan Arab Saudi masih jauh lebih kuat dari pangeran William. Mau itu dari segi kekuasaan ataupun kekayaan, karena keterlibatannya langsung dengan pemerintah.